Sampai jumpa di video selanjutnya Ide-ide referensi menu yang terbaru dari kita Dan gak ketinggalan satu resep pun Oke, langsung aja kita buat Let's start cooking Sobat, aku dapetin iga sapi ini bener-bener deh Kualitasnya cakep ya Jadi iganya ini yang sebesar-sebesar ini ya guys Nah, untuk bahan pelengkapnya Aku pakai disini ada wortel Kita pakai satu buah wortel Aku akan potong-potong dulu nih ya Kita potong dadu Oke Aku mau dadunya agak besar ya guys Sekarang Tak lengkap kalau makan sob iga gak ada kentangnya ya guys Kentangnya disini kita pakai 200 gram Kita potong juga Potong dadu Usahakan ukurannya sama ya guys Wortel dan juga kentangnya Supaya nanti matangnya itu bersamaan Nah sobat Setiap kali kita memotong kentang Jadi bisa langsung kita rendam ke dalam air Supaya warna dari kentangnya tidak berubah Dan juga wortelnya kita jadikan satu ya Kedalam satu wadah Nah, ini untuk bahan rempah-rempahnya Yang pertama kita siapkan 5 cm jahe Kita geprek ya Sampai dia agak sedikit terbelah Setelah itu siapkan juga lengkuas Lengkuasnya sebanyak 5 cm juga Untuk lengkuasnya sama kita geprek juga Sampai dia terbelah ya sobat ya Siapkan juga satu batang serai Untuk serai bagian belakangnya kita potong Lalu kita buka satu lapisannya Kita geprek juga Biar sop iganya berempah Kita ambil rempah-rempahnya dulu ya sobat Cengkeh Kapulaga Biji pala Dan bunga lawang Kita butuh disini 5 buah bunga lawang Cengkehnya kita pakai disini 5 butir ya Kapulaganya disini kita pakai 6 butir Lalu kita tambahkan biji pala Biji palanya setengah butir saja ya Sekarang siapkan wajan yang cukup besar Karena kita akan merebus iganya Sobat kita tambahkan disini 2,5 liter air Kedalam panci Sobat Nih saya dapat iga sapinya ini fresh banget ya Ini sebanyak 1 kg Kita masukkan sekarang Sobat ini kita masukkan ya Rempah-rempah yang tadi sudah kita siapkan Angkat dan kita panaskan Ini kita pakai api yang besar ya Kita mau airnya sampai mendidih dulu Supaya nantinya itu akan terbuang sekamnya Nah ini ada kotoran-kotorannya atau sekamnya Jadi kita angkat juga nih ya Supaya mendapatkan hasil kuah sop iga yang jernih Sobat ini sudah mendidih Kecilkan apinya Kita tambahkan garamnya yaitu 2 sendok makan ya Sobat Kita pakai api yang kecil ya Kita masak selama 1 jam Sobat ini sudah 1 jam Potongan-potongan iganya ini Sudah empuk banget guys Kita masukkan wortel dan juga kentangnya ini Sobat kita lanjutkan memasaknya Agar kentang dan juga wortelnya ini matang sempurna ya Selama 5 menit Sobat Ini sekarang saatnya kita menambahkan 1 sendok teh ladaku Sobat Ini sepertinya sudah mau matang ya Untuk bahan pelengkapnya kita siapkan 1 buah tomat Dan ini kita potong agak besar Dan ini pelengkap lainnya yaitu daun bawang Kita pakai disini 1 batang daun bawang Nah yang bagian putihnya ini Aku masukkan ke dalam kuah sopnya ya Kalau yang hijaunya Aku akan iris-iris Kita matikan apinya Siap kita sajikan ya Sop iga ini Kita bisa kelihatan kalau daging sudah empuk tuh Dia lembutnya kayak gini nih guys Wah Potongannya juga besar-besar Sobat tomatnya kita tambahkan disini saja ya Karena masih hangat Selanjutnya Beri taburan juga Daun bawang Lalu kita tambahkan bawang goreng sobat Tidak lupa Aku akan menambahkan emping ya guys Sobat Gila kan Ngelihat Sop igaku Nih sobat Lihat Wow Nah Aku tambahkan kuah ya sobat ya Hmm Kuahnya berempah Jernih Dagingnya empuk Aroma rempah-rempahnya tuh bikin kita semangat untuk makannya Sobat simpel Ini sop iga paling enak Takaran juga udah pas Asin gurinya dapet Ladakunya juga memberikan sensasi yang berbeda pada sop iga kita Sobat simpel Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Saya Chef Martin Praja Sampai ketemu lagi di resep-resep berikutnya Hanya di Indonesian Simple Masak Simple Nah rempah